Intro Antusias penonton Indonesia Open 2022 tampaknya tak terbendung. Hal ini dibuktikan tiket kelaran itu ludus terjual pada Jum'at 27 Mei 2022 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun pihak PBSI masih membuka tiket on the spot atau UTS atau secara langsung. Dikutip dari tibu news.com sebelumnya pihak PBSI mengumumkan tiket resmi dibuka pada Kamis 26 Mei 2022. Sejak itu para pecinta badminton langsung menyerbu. Bahkan website PBSI down karena banyaknya orang yang mengunjungi. Hal ini karena penjualan tiket secara online. Gangguan itu yang sempat membuat badminton lovers merasa kecewa dengan PBSI. Beberapa kali PBSI juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh badminton lovers Indonesia. Menanggapi hal itu, PBSI sempat mencoba untuk memberikan alternatif link. Hal ini agar badminton lovers Indonesia dapat mengamankan tiketnya. Baru pada Jumat 27 Mei 2022 dapat digunakan dengan baik. Hingga tiket terjual habis padahal gelaran ini masih 2 minggu lagi. Meski begitu masih ada kesempatan. Hal itu melalui tiket OTS atau secara langsung. Diungkapkan kuota OTS sebanyak 10%. Sebagaimana informasi terkini ada 2 gelaran ajang badminton di Indonesia yang berlokasi di Istora Senayan, Jakarta. Turnamen itu akan dimainkan atlet top dunia. Mulai dari Indonesia Masters 2022 pada tanggal 7 hingga 12 Juni 2022. Lantas berlanjut di Indonesia Open 2022 pada tanggal 14 hingga 19 Juni 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!